Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di podcast Ketchup with Friends edisi 2021 Dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Fanny Halo Fanny Halo Luluh Fanny apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah Luluh gimana sama Lala? Alhamdulillah baik Baik-baik disini Jam berapa disana? Disini masih jam 2 siang Oh jam 2 siang, oke Disana udah jam 20 kan ya berarti Iya, jam 8 malam Jam 8 Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya Sama-sama Kaget banget nih diundang lulu Aduh disuruh, diminta podcast Aku gak pernah ikut-ikutan kayak gini Gak pernah punya apa-apa Tidak berkarya apa-apa gitu kan Kaget banget Kan ada kenangan-kenangan Kan kita bakal ngebahas itu sih insya Allah Oh iya Jadi singkat cerita Fanny itu teman SMP Kita tuh 7 E doang ya berarti ya Atau 9 Kamu 9 E Kamu 9 apa? 9 E Terbuang saya kak Sama Disa berarti ya? Sama Disa Sama Alifa Dan kita kontak terakhir berarti ya SMP itu ya SMA masih kontak sih waktu kamu di Bangkok ya? Iya Berarti masih pake Twitter ya waktu itu jamannya? Iya Iya Aku masih pake Twitter Betul-betul Betul Oke Sekarang saya persilahkan Fanny untuk memperkenalkan diri Oke aku Gifani Biasa lulu manggil Fanny ya Teman-teman dulu SMP-SMA sih manggil Fanny Tapi sekarang di kuliah lebih banyak dipanggil Gifa Di kerja pun juga dipanggil Gifa Domisili sekarang masih di Depok sih lu Walaupun harapannya sih udah ya terbang ke Perancis kek Ke Inggris kayak gitu ya Kayak lulu Masih di Depok 2009 akhir baru balik lagi Depok dari Jogja Kegiatan sehari-hari sekarang ya kerja sih Maksudnya hanya kerja aja Kemudian kerja Ya udah sih sama sekarang aku lagi ada dua les gitu sih Les online gitu Satu les nari sama satu lagi Aku bukan les sih Tapi kayak belajar sendiri lagi pengen belajar bahasa Perancis gitu lu Masya Allah kan Ya apa sih Karena kan kayak ya bosan gitu sih Terus kemarin 2020 udah Tufl Sebenernya sih tahun ini pengen les IELTS gitu ya Cuma kayak kayaknya mau bahasan lain dulu deh gitu Ya gitu sih Masya Allah Itu kalau boleh tahu emang ambil Tufl atau nggak IELTS itu Ada intensi mau mengikuti sesuatu atau mau ambil S2 atau gimana? Belum ada sih Cuma emang pengen Kalau Tufl emang kemarin kebetulan pas daftar kerja Butuhnya Terus kalau IELTS emang Ya PNS 2 tapi belum Untuk waktu tahun ini atau tahun depan gitu sih Belum ada ini Belum ada pengen kerja dulu Belum ada Tadi kan di Jogja Berarti kan itu kuliah kah? Iya kuliah Aku kuliah di UGM Jurusan ilmu ekonomi Kalau nggak salah emang seinget aku SMP Kamu ikut ini ya Olimpiada ini nggak sih? Iya Olimpiada ekonomi Iya ekonomi yang masih Lawas banget Itu ya ekonomi aku SMP Pertama itu di Olim ekonomi SMP tuh Tahu maksudnya Punya interest di ekonomi Gara-gara Olim itu SMA juga aku yang Bawa-bawa Jadi yaudah Kelomba ekonomi Kemudian Sampai akhirnya ngambil SNMPTN Ya di ekonomi Ekonomi UGM gitu Keren banget Itu Kalau boleh tahu Secara general tuh Kalau misalnya pas di kuliahnya tuh Belajarnya Ke arah apa sih? Banyaknya sih Kalau orang sih Taunya kalau ekonomi tuh Tentang uang ya Padahal uang tuh Kayak cuma satu bab Dari Satu matkul gitu ya Hampir aku Hampir nggak pernah inget sih Uang tuh Paling Uang tuh cuma Teori uang Kemudian Teori permintaan uang Teori persamaan Kayak gitu-gitu ya Yang uang itu Maksudnya nggak banyak Hal yang Yang orang kira gitu ya Tapi kalau di ekonomi sendiri Karena kan Economics itu The sign of choice kan Jadi memang Itu ya Kita memang lebih banyak belajar Tentang pilihan-pilihan Kayak gitu Lebih pada sih Lebih banyak sih Matematikanya ya Matematika dan statistik Kemudian di ekonomi sendiri Juga Yang di atasnya dari statistik lagi Kita kenal ekonometrika Itu Modeling-modeling Gitu loh Jadi Kalau kita kan memang belajar Lebih banyak Misalnya ekonomi pembangunan Terkait dengan pendidikan Pendidikan itu kan Salah satu faktor Yang mempengaruhi Ada kemiskinan Dan lain-lain Nah itu bisa diukur Pakai Si yang tadi Ekonometrika tadi Nah Di Aku sendiri Kalau di IE UGM Ngambil Peminatan Atau konsentrasinya Itu Ekonomi Internasional sih Itu Sokus kripsi Itu Jadi lebih kepada Makroekonomi Tapi Fokusnya ke Perdagangan Kayak gitu Keren banget Masya Allah Jurusan apa kamu loh Kuliahnya Teknik apa Teknik ya IT Jatuhnya kalau gak Sistem informasi Atau enggak Ilmu komputer Aku gak tau sih Lebih kemananya Aku gak tau Kalau di Indonya IT Oke Terus Kalau boleh tau Ini kerjanya sekarang Di bidang apakah Sekarang Aku kerja Di Kemiskinan Di Bapenas Kementerian Kementerian PPN Itu Di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tapi selain daripada Penanggulangan Kemiskinan Kita juga Fokus Kepada Pemberdayaan Masyarakat Terutama Kepada Kelompok-kelompok Rentan Kayak Lansia Disabilitas Perempuan Anak Dan lain-lain Kayak gitu Itu berarti Habis Selesai Kulia Langsung Kerja Iya Tapi sebelumnya Aku Enggak langsung Di Bapenas Ini Aku dulu Sempat Di UNDP 6 bulan Kemudian Pindah Ke Bapenas Terus Boleh sedikit Tolong Diceritain Yang di Background Itu Apa Oh ini Waktu Mana sih Gambarku Aku ada Yang Di Sebelah Sebelah Bapak-bapak Itu ya Jadi aku Waktu Perjalanan Dinas Ke Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Waktu itu Pas lagi Ada In-depth Interview Jadi kita Kayak Interview Terkait Dengan Suatu Program Itu Evaluasi Program Keluarga Harapan Salah Satu Bantuan Sosial Bersyarat Jadi Kepada Keluarga Keluarga Miskin Yang Dengan Ada Syarat-syarat Tentu Jadi Kalau Program Keluarga Harapan Ini Ada Target Sasarannya Ada Komponen Kepada Balita Kemudian Anak SD SMP SMA Dan Lansia Serta Disabilitas Nah Setiap Komponen Itu Tingkatan Pemberian Bansosnya Beda-beda Nah Program Keluarga Harapan Ini Juga Tentunya Sesuai Tadi Aku Bilang Karena Bersyarat Jadi Memang Ketat Jadi Tidak Cuma-cuma Diberikan Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Keluarga Penderima Manfaatnya Jadi Ada Misalnya Anak SMP Atau Anak SMA Yang Sekolah Itu Syaratnya Harus Memenuhi Absen Kemudian Secara Nilai Juga Tidak Tidak Boleh Bolos Sekolah Karena Program Keluarga Harapan Ini Memang Untuk Mendukung Agar Pendidikan Itu Kalau Di keluarga Miskin Cenderung Anak Disuruh Bekerja Nah Ini Insentif Agar Anak Tidak Diminta Untuk Bekerja Dan Lebih Fokus Kepada Pendidikannya Sementara Kalau Balita Syaratnya Seperti Imunisasi Rutin Kemudian Juga Kalau Lansia Itu Juga Harus Keposyandu Lansia Seperti Itu Masya Allah Keren Nah Ini Ceritanya Lagi In-depth Interview Di Sana Kita Apa Namanya Assessment Ke rumah-rumah Yang Menarik Baik Perjalanan Yang ini Memang Aku Wow Keren Aku Sendiri Amas Itu Baru Pertama Kali Ke Sulawesi Kebetulan Dan Kepulau Kecil Gitu Insyaallah Itu Bener-bener Bening Banget Sungainya Danau Danau Sebentar Aku Lupa Gitu Namanya Jadi Ini Salah Satu Wilayah Pemberdayaan Dari KKN UGM Sendiri Lu Jadi Anak UGM Ini Kan Kalo Di UGM KKN KKN Keluar Bisa Ada Di Wilayah Jogja Maupun Di Luar Jogja Yang Pasti Keseluruh Indonesia Entah Somatra Kalimantan Sulawesi Papua Jawa Sendiri Juga Ada Dan Nusa Tenggara Dan Bali Itu Itu Salah Salah Tempat Dimana Mereka Membuat Ada Apanya Wilayah Jadi Wilayah Pemberdayaan Jadi Mereka Disini Ekowisata Jatuhnya Seperti itu Aku Agak lupa Tapi Emang ini Recommended Dan aku Harus Ini sih Harus Rekomendasikan Kalo Indonesia Danau Berarti Maksudnya Kalo Sebagai Untuk Tugas Kamu Di kantor Ini Pasti Bakal Keluar Keluar Atau Emang Satu Dua Kali Setahun Keluar Kalo Keluar Hampir Setiap Bulan Ada Hampir Dua Minggu Sekali Jalan Keluar Karena Sosialisasinya Iya Kami Ada Sosialisasi Kemudian Juga Ada Program Evaluasinya Kalo Sosialisasi Lebih Ini sih Kayak Kemarin Jadi kami Ada Ini kan Sesuai Dengan Mandat Presiden Dan memang Di RPJMN Juga ya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalo Nanti Di tahun 2024 Ini Registrasi Sosial Itu Mencakup 100% Penduduk Indonesia Jadi dimana Sekarang ini Yang lagi Digencarkan Itu Terkait Dengan Digitalisasi Monografi Desa Salah satunya Itu Sosialisasi Karena sekarang Istilahnya Belum 100% Di Indonesia Maka itu Sosialisasinya Di situ Kemudian Juga Kalo Evaluasi Tentunya Evaluasi Program Yang Sudah Berjalan Seperti tadi Program Keluarga Harapan Kemudian Juga Bantuan Bantuan Pangan Atau Sembako Itu juga Evaluasinya Kita Kedaerah Karena Direktorat aku Sendiri Itu Bukan Sebenarnya Bukan Direktorat Laksana Jadi Bukan Kami Yang Mengeluarkan Bantuan Bantuan Tersebut Programnya Tetapi Kementerian Sosial Nah Kami Ini Direktorat Sektor Yang Mengampu Atau Menjadi Mitra Dari Kementerian Sosial Jadi Kalo Di Bapenas Itu Sistemnya Direktorat Sektor Adalah Mitra Dari Kementerian Teknis Kayak gitu Oh iya Aku baru ingat nih Namanya Wisata Paisupo Banggai Kepulau Ini recommended Banget sih Kalo Kesana Kasih Infonya Terus Sedikit Cerita Tentang Waktu SMP Kan kita Satu SMP Kamu ada yang Masih ada Sedikit Yang diikah Dari Lululala Ingat Banget lah Ini pertama kali Masuk Kelas ya Kelas 7 Gitu kan Kita lagi Cupu-cupunya Apalagi Dari SD Bocah Masuk SMP Terus aku ingat Banget aku Dulu Seminggu pertama Setelah Ospek Taunya Cuma Kice Karena Teman SD Terus Kice Ini selalu Duduk sama Lulu Di belakang Aku ingat Banget Di pojok Sebelah Kanan Sebelah Kanan Belakang Gitu kan Yaudah Itu tempat Ngerumpi Nah Seminggu kemudian Baru tuh Dateng Vira kan Karena kan Dia habis sakit Nah Terus kayak Vira Aku Lulu Lulu Tiga pasang Tiga pasang Kembar Dan dua pasang Itu ikut Pramuka Ya kan Kayak Lululala Sama Ica Eci Fiska Amal Fesky Kan Ya Tunggu kayak Ingat banget sih Karena itu Wow banget Yang kan bisa Tiga pasang Sama Ingat lagi Anissa Ya Allah Ya aku juga ingetnya Fanny bener-bener Temennya Kice kan Bener-bener Satu SD Terus juga Baik banget Anaknya Polos Yang namanya juga Anak SMP ya Iya lah Pasti masih Masih SMP Masih Polos Tapi emang Maksudnya Masya Allah Bener-bener Itu kamu Olimpiada yang Ekonomi itu Kelas berapa sih Kayaknya baru Kelas dua Atau kelas tiga Nggak sih Iya kelas dua Kelas dua SMP Aku ikut Tertama kali Sama Aku juga Kaki Kekutu dipilih Kayak Aku tuh sama sekali Gak interes sama ekonomi Dari kelas tujuh Kayak Masih nggak jelas banget Pelajarannya Gitu kan Terus tiba-tiba Sampai di Di kelas delapan Itu kan kelas tujuh Yang aku kayak Nggak suka banget Terus kayak Disuruh urutin Skala prioritas Kayak apa sih Gitu kan Ketua kelas delapan Tiba-tiba ditunjuk Jadi Ikut Ini ikut Olim ekonomi Terus kayak Hah Ketua kelima ekonomi Kayak Tau aja gue Enggak Maksudnya enggak tahu Emang kenapa Bu lu Iya Ini kok nilainya Oke kok Di sini Hah Apanya Oke orang gue ajak Gak ngerti apa-apa Gitu tentang Ekonomi Terus yaudah kayak Karena belajar Ikut latihan Lama-lama tuh kayak Ya ngerasa Aku kan suka banget Ilmu sosial ya lu ya Dari dulu kayak Memang Passion aku Di sosial gitu Sejak SD pun Aku emang lebih cenderung Ke sosial Dan ketika Dipilih untuk Olim ekonomi itu Jadi belajar Ekonomi Aku baru sadar kayak Ini kayaknya Ilmu sosial Asik banget Karena enggak Pure Sosial gitu Karena kita juga Ada matematika Statistiknya emang Banyak juga Di sini gitu Jadi enggak Yang Sosialnya Enggak sosial banget Gitu Masih Masih Hitung-hitungan Masih ketake lah Gitu Masya Allah banget Masya Allah Keren-keren Terus Kalau boleh tahu Harapan dan Rencana Fanny Kedepan Gimana Rencana Aku Aku masih pengen Ini sih Sebenarnya pengen Apa ya Pengen Jadi salah satu Apa ya goals aku Aku pengen kerja Di Bank Indonesia Iya kan Nah aku Jadi Kemarin 2020 Aku gagal Select si Bank Indonesia Buat PCPM Nah tahun ini Aku pengen Coba lagi gitu Sama mungkin Selain dari Bank Indonesia Aku pengen coba CPNS juga sih Gitu Jadi Iya maksudnya Goal sementara kerja Untuk kerja tuh Aku masih itu sih Tapi Kedepannya tentunya Aku masih punya harapan Buat lanjut sekolah lagi Kemudian juga Apa ya Lebih banyak Apa ya Mengembangkan Skills-skills lainnya sih Kayak aku ngerasa Masih Kuliah tuh Masih kurang banget Gitu pun Membahan diri aku Walaupun kita udah belajar Sekian Sebanyak itu Hal Kita juga udah Berorganisasi Tapi aku masih Ngerasa punya celah-celah Gitu ya Yang aku ngerasa Aku belum mahir disini Aku belum mahir disana Dan Sementara Aku juga bersyukur sih Aku maksudnya Bukan bersyukur sih Dalam artian Pasti ada hikmah gitu kan Di balik Ya pandemi ini gitu Dan aku berusaha Untuk memanfaatkan Pandemi ini Kayak Ya les apa Les apa Belajar apa Baca apa Yang Waktu ketika kita sibuk Dunia kemarin itu Belum sempet Belaksanakan Gitu Karena kan Waktu kerja Pertama-tama Pergi-pagi Pulang malam Kayak gitu terus Dan ngerasa Hampir gak punya waktu Buat ngembangin diri Hari Sabtu Minggu udah capek Terus juga Ya hampir Waktu tuh udah Kerasa cepet banget Dan habis Gak ada ngapa-ngapain Gak dapet Value edit apapun Kecuali belajar di kantor Padahal Padahal skills lain Yang kita pengen Kejar Itu masih Banyak juga Kayak gitu Itu sih lo Keren sih Maksudnya juga Ini kan yang Masih nari Terus juga Iya Perancis Keren banget sih Masya Allah Masih belajar sih lo Bahasa Perancis Aku juga gak tau Gimana sih lo Tips and tricknya Belajar bahasa asing Non bahasa Inggris Gitu Waktu lo Bahasa Jerman Cari yang Hal disukain sih Kayak misalkan Aku jatuhnya kan Lebih suka baca ya Gitu kan Jadi aku literally Baca apa yang Bahasa Jerman gitu Kalau Lala kan Lebih suka Bagian kayak visual Gitu Atau gak ngedengerin Gitu sih Pasti ampuh Kamu sukanya apa? Paling baca sih Saya pernah nonton film Coba nonton film Itu kayak Yaudah Jadi gak ngebaca aja Jadi ngikutin Ngikutin Matanya aja gitu Gak Gak ngebaca Dan Aduh ini Kadang-kadang aku Suka ngelihat Ada kan beberapa film Yang ada Tekst bahasa Perancisnya Dan bawahnya ada Inggrisnya juga gitu Maksudnya dalam satu waktu Kita gak pernah memilih Antara Inggris atau Perancis Tapi itu aku juga Yaudah jadi gak ngebaca semuanya Gitu Yaudah gitu Sekarang tuh bener-bener yang Karena kan Perancis Bener-bener jauh banget ya Lu ya dari Ada sih beberapa Kosa-kata yang Bahasa Maksudnya yang Kita udah pernah dengar Atau mungkin Apa ya Film gitu ya Sebenernya dulu Aku terinspirasinya tuh Dari Film SCTV Apa sih Love in Paris Itu aku kayak Desito Itu dari situ Sampai Aku Aku pengen Terus dulu Pernah sempat Baca Salah satu novel ya Kalau gak salah siapa ya Dari novelnya Wina Atau siapa gitu ya Aku lupa Dia ceritanya Exchange Ada short program Ke Perancis Aku jadi kayak tertarik aja sih Dan Perancis kan juga Salah satu bahasa Di PBB kan Lu bahasa resminya Kemarin juga Aku sempet Magang di UNDP Dan memang Ya Aku ngerasa Oh iya kayaknya Emang disini butuh Bahasa Perancis tuh Salah satu bahasa Yang dibutuhkan juga Dan yang Selain daripada Arab Mandarin Memang Arab Mandarin Perancis Mandarin Eh Mandarin aku belum Tertarik sih Bahasanya Kemudian juga Arab dulu Pernah belajar SD Tapi kan kayak Sedikit-dikit juga gitu Cuma kalau orang Ada ngomong Masih ada Paham lah gitu Sedikit-sedikit gitu Tapi kalau Perancis nih Bener-bener yang Gak sama sekali gitu Gak sama sekali Tau dan Tapi menarik gitu Terima kasih banyak Atas waktunya Terima kasih atas Semoga juga kita Kedepannya bisa Stay in contact ya Semoga nanti Satu saat Kalo ke Pak Oh iya Amin ya Allah Amin Amin ya Allah Doain Amin Iya Stay safe Sama healthy Di sana Iya lu Sama-sama Mohon maaf Lahir batin juga Dari lulu Lala Oh iya Eh gimana Lala sekarang Lala Satu zaman Satu Oh Kalian berarti Kerja di sana gitu ya Hmm Alhamdulillah kerja Berdua Oke oke Itu deh Makasih banyak Aku pamit Iya Pamit Waalaikumsalam Lu Bye 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 Bye